Hukum Rukyah lewat WhatsApp Berkaitan Rukyah via grup WhatsApp sama kasusnya dengan Rukyah via rekaman MP3 atau kaset Rukyah. Karena biasanya member di grup WhatsApp saat mengirimkan bacaan Al-Fatihah hanya bisa dengan rekaman audio seperti hanya rekaman MP3. Tentang hukum Rukyah via rekaman, Alhamdulillah telah banyak penjelasannya dari para ulama di antaranya fatwala jennah da'imah berikut. Memperdengarkan bacaan ayat atau doa-doa Rukyah tidak cukup untuk merukyah. Karena Rukyah adalah amalan yang butuh keyakinan yaitu tawakal dan lain-lain. Niat saat melakukannya dan interaksi langsung dengan pasien supaya dapat meniupkan ludah atau nafas pada sakit yang dialami pasien. Dan memperdengarkan bacaan Rukyah melalui MP3 tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini. Fatwala jennah da'imah. Dalam fatwa yang lain diterangkan, Rukyah harus dilakukan dengan cara interaksi langsung dengan pasien. Tidak bisa melalui pengarah suara atau melalui telepon. Cara merukyah yang seperti itu tidak sesuai dengan metode rukyah yang dilakukan Rasulullah SAW. Demikian pula para sahabat beliau dan para tabi'in. Semoga Allah meridui mereka. Sementara Nabi SAW pernah mengingatkan, siapa yang mengada-ada ajaran baru dalam agama kami ini, maka amalan tersebut tertolak. Demikian, Wallahu'a'lam bisawab.